Beberapa waktu lalu salah satu lembaga pendidikan bahasa Tamil di Medan Sumatera Utara menggelar Festival Bahasa Tamil Internasional. Sama halnya dengan festival sebelumnya, pada festival yang tahun ini masuk tahun ketiga, para peserta mendapat kesempatan untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam menyampaikan defaram, puisi, pidato, dan pembacaan tirukural atau karya klasik Tamil. Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini adalah Daksa Yini Tamilanban. Pelajar asal Johor, Malaysia ini dengan lugas menunjukkan kepiawayan yang berpidato dalam bahasa Tamil. Ada suatu alasan tersendiri mengapa ia begitu bersemangat mengikuti kompetisi ini. Dan kemudian saya mendapat kesempatan untuk mempelajari bahasa Indonesia sedikit. Ini hampir sama dengan BM, Bahasa Malaysia. Jadi saya mendapat beberapa pengalaman, ini sangat bagus, lingkungan sangat bagus, orang-orang sangat bagus di sini. Jadi saya mempunyai pengalaman di sini, terima kasih. Penggagas acara sekaligus Direktur Kanan Learning Center Nilan Megan dalam semutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan salah satu bahasa tertua di dunia ini di tengah berbagai perkembangan zaman. Bahasa Tamil merupakan salah satu bahasa yang memberikan kosa kata yang banyak di dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu banyak kata-kata Tamil itu ada di situ. Dan bahasa Tamil ini juga adalah merupakan bahasa yang tertua di dunia. Tak hanya sekedar ajang untuk mempererat hubungan persahabatan antar negara, International Festival Tamil Language menekankan kembali akan pentingnya merawat bahasa ibu kepada anak-anak suku Tamil, agar mereka tetap melestarikan kebudayaan asli mereka hingga nanti. Grace Colin, Esra Hutapaya, DAI TV. Terima kasih telah menonton!